Nah untuk mengedit teks di file vdf disini teman-teman tekan saja pada bagian teks yang ingin kalian edit Nanti akan muncul 3 menu seperti ini Disini ada 3 yaitu edit text, extra text dan kelola halaman Nah untuk mengedit teks teman-teman pilih di bagian menu edit text Lalu kalian bisa langsung mengubah nama pada teks tersebut ataupun mengganti teks tersebut teman-teman Dan kalian bisa mengedit teks di file vdf kalian Dan setelanjutnya teman-teman klik di bagian konfirmasi untuk mengubah teks ataupun mengganti teks yang ada di file vdf nya Hai saya Aris kembali lagi di channel Arisin Di kesempatan video kali ini saya masih share video tutorial lagi teman-teman Tutorial kali ini yaitu cara mengedit teks file vdf di handphone secara gratis Dengan bantuan satu aplikasi yang dimana aplikasi ini benar-benar bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas Pekerjaan ataupun tugas kuliah dengan sangat mudah Dan tentunya dengan menginstal aplikasi ini di handphone kita Kita tidak perlu lagi membawa laptop saat kita sedang di luar rumah Oke teman-teman jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan updatean dari channel ini Oke jika sudah subscribe kita langsung saja ke tutorialnya let's go Nah untuk mengedit teks di file vdf dengan handphone secara gratis Disini teman-teman install aplikasinya terlebih dahulu Jadi aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi cam scanner teman-teman Yap jadi aplikasi cam scanner ini sudah banyak penggunanya Dan saya juga sudah lama menggunakan aplikasi cam scanner ini Untuk menyimpan ataupun mengubah beberapa dokumen yang saya inginkan Seperti jvg ke file vdf ataupun pdf ke war Dan saya menggunakan aplikasi ini dari tahun 2019 sampai sekarang Saya masih menggunakan aplikasi cam scanner ini Nah setelah teman-teman install aplikasi cam scanner ini di handphone teman-teman Selanjutnya teman-teman siapkan terlebih dahulu file vdf yang ingin teman-teman edit Dan disini saya sudah menyiapkan satu file vdf yaitu surat pengalaman kerja yang ingin saya edit Menggunakan aplikasi cam scanner teman-teman Dan kemudian kita buka aplikasi cam scanner nya seperti ini Nah tampilan beranda dari aplikasi cam scanner kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi untuk teman-teman yang ingin meng-conver dokumen pekerjaan ataupun dokumen tugas kuliah Dengan sangat mudah dan simple Kalian bisa menggunakan aplikasi cam scanner ini di handphone kalian Karena satu aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur yang kalian butuhkan Seperti mengubah jpg ke vdf Jvg ke war ataupun convert file lainnya Nah jadi fitur-fitur di aplikasi cam scanner ini sudah sangat lengkap Dan bisa kalian gunakan dimanapun dan kapanpun teman-teman Oke sekarang kita langsung saja ke cara mengedit teks di file vdf dengan handphone secara gratis teman-teman Jadi file yang sudah disiapkan tadi di handphone kita Kita buka saja file vdf nya teman-teman Nah untuk mengedit teks di file vdf disini kita buka file vdf nya dengan menggunakan aplikasi cam scanner Kita tekan seperti ini lalu kita klik di bagian kirim Dan setelah itu kita buka dengan aplikasi cam scanner seperti ini teman-teman Nah nanti kita akan dialihkan ke aplikasi cam scanner nya teman-teman seperti ini Jika sudah seperti ini kalian bisa langsung mengedit teks di file vdf kalian Nah caranya kita tekan pada bagian teks yang ingin diedit Atau kalian bisa pilih menu di bagian bawah edit teks Atau disini teman-teman bisa menekan saja pada bagian teks yang ingin kalian edit Hingga muncul 3 menu seperti ini teman-teman Kita pilih di bagian menu edit teks untuk mengedit teks di file vdf kita teman-teman Nah disini kalian bisa mengedit teks di file vdf ataupun mengganti nama di dokumen yang ingin kalian ganti Seperti surat pengalaman kerja ini saya ganti dengan nama orang lain Dan sebagai contohnya disini untuk surat pengalaman kerja dari nama saya Akan diganti menjadi nama dengan nama orang lain yaitu Prabowo ya teman-teman Kita ganti namanya dengan nama Prabowo seperti ini Dan ini hasil dari edit teks file vdf dengan handphone menggunakan aplikasi cam scanner ini Dan hasilnya menurut saya ini lumayan bagus Dan untuk tulisan pada bagian yang kita edit itu hampir sama dengan tulisan yang ada di file vdf bawaannya teman-teman Nah untuk menyimpan file vdf yang sudah kita edit disini kita klik saja di bagian menyimpan Nah karena aplikasi ini berbayar dan mode gratisnya itu terbatas Disini saya akan memberikan trik bagaimana cara menggunakan aplikasi cam scanner ini dengan secara gratis tanpa batas teman-teman Nah jadi cara menyimpan file vdf yang sudah kita edit dengan secara gratis Kita kembali lagi ke filenya seperti ini teman-teman Nah disini kita tinggal screenshot saja filenya teman-teman seperti ini Lalu kita crop ataupun potong pada bagian file yang sudah kita edit seperti ini Kita rapikan teman-teman Oke jadi disini untuk file vdf yang sudah kita edit sudah tersimpan dalam bentuk jpg ataupun foto Lalu kemudian kita bisa mengubahnya ke file vdf Caranya kita kembali lagi ke beranda aplikasi cam scanner nya seperti ini Lalu kita pilih screenshot foto yang sudah kita simpan Dan kita ubah filenya itu menjadi file vdf Kita rapikan terlebih dahulu Setelah itu kita pilih di bagian selesai dan kemudian kita convert ke file vdf Nah disini untuk surat pengalaman kerjanya sudah kita jadikan file vdf Dan kita bisa mengubah namanya seperti ini teman-teman Nah surat pengalaman kerja kita klik di bagian Ya Dan setelah itu disini Filenya sudah tersimpan di handphone kita Nah jika teman-teman lagi banyak tugas pekerjaan ataupun tugas kuliah Tapi kalian sedang berada di luar rumah Kalian bisa menggunakan aplikasi cam scanner ini untuk melakukan pekerjaan kalian di luar ruangan Karena aplikasi ini sangat simpel dan mudah sekali teman-teman Dan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi cam scanner ini juga sudah lumayan komplit menurut saya ya teman-teman Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk meng-conver beberapa dokumen yang kita perlukan Oke itulah tutorial bagaimana cara mengedit teks di file vdf dan menyimpannya secara gratis di handphone kita Semoga bermanfaat dengan video yang saya berikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya